oke bro, setelah sekian lama saya tidak upload video, sekitar 2 mingguan. dikarenakan akun saya terkena strike. dan saya minta jaga emak di rumah selama 2 minggu. dan akhirnya saya bisa upload lagi seperti biasa. selain di youtube, saya juga aktif di tiktok untuk video short dan live nya. link ada di kolom deskripsi. jadi sekarang saya ada tugas untuk unlock bootloader Xiaomi Mi 9. dan anehnya saya tidak perlu nunggu waktu untuk unlock bootloader Xiaomi ini. cara yang saya share ini hanya berlaku untuk brand Xiaomi dan Redmi. jadi tidak berlaku untuk brand lain, contohnya Sony, LG, atau brand lain. untuk unlock bootloader google pixel bisa kalian cek di kolom deskripsi. pertanyaan penting yang perlu kalian tahu. apa itu unlock bootloader? unlock bootloader adalah sebuah buka kunci bootloader. atau membuka sistem keamanan buat saat hape menyala. manfaat dari unlock bootloader adalah, kalian akan bebas dan leluasa memodifikasi hape android kalian sampai tembus sistem. bahkan sampai tembus baterai sekalipun. tapi di sisi lain kalian akan kehilangan garansi. nah apakah unlock bootloader itu bisa menghapus semua data bang? ya jelas. semua data di hape android kalian itu, termasuk di memori internal, bakalan dihapus semuanya. berikut dengan foto mantan, angsuran, hutang, cicilan, bahkan data arisan. tapi tidak akan menghapus semua data di kartu SD. jadi SD card itu masih tetap aman, dan nama kalian masih tetap ada di kartu keluarga bro. oke udah paham kan? jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di tekan tombol subrek yang ada di bawah bro. langsung aja kita mulai prakteknya. oke, untuk step yang pertama, kalian siapkan hape xiaomi ataupun redmi yang ingin di unlock bootloader. kalian buka aja seperti biasa, kemudian pilih setelan atau pengaturan. nah disini kalian harus sudah punya akun mi, dan sudah di login ke hape android nya, atau ke hape xiaomi, dan sudah sukses. kalau sudah sukses, selanjutnya kalian tekan kembali, kemudian gulir ke atas, dan pilih tentang telepon. nah disini kalian klik aja sebanyak 7 kali versi MIUI, 12 kali juga gak apa-apa, gratis piring cantik. sampai muncul tulisan, anda menjadi developer. kalau sudah sukses, tekan kembali, kemudian gulir ke bawah, dan cari pengaturan tambahan. kita klik, kemudian kita gulir ke bawah, dan kita pilih opsi pengembang. nah disini untuk membuka kunci OM, itu harus sudah diaktifkan. atau kalau misalkan belum, ya aktifkan sekarang. jadi fitur itu wajib diaktifkan. kita aktifkan, kemudian kita tekan OK. nah di bawahnya itu ada tulisan status mi unlock, kita klik aja, kemudian kita pilih setuju, dan kita tambahkan akun dan perangkat. kita klik, sampai muncul di bawahnya ada tulisan, berhasil ditambahkan. oke, kalau misalkan sudah, sekarang tekan kembali, kemudian gulir lagi ke bawah, dan aktifkan USB Debugong. nah fitur ini harus diaktifkan. nah kalau misalkan semuanya sudah kalian aktifkan, sudah lancar semuanya, gak ada kendala, selanjutnya kalian restart HP Androidnya, dengan menekan tombol power, kemudian kita pilih bot ulang. kita pilih restart, dan kita tahan volume bawah, sampai masuk ke mode fastboot. perlu dicatat ya bro, untuk step-step yang sudah gue praktekin di awal tadi, gak boleh ada yang gagal. oke, sudah masuk ke mode fastboot, dan sekarang kita beralih ke komputer, disini kita buka google, dan kita klik mi flash unlock, kemudian kita klik aja link yang paling atas, kemudian kita pilih download mi unlock. kita tunggu proses sampai selesai. kalau misalkan sudah selesai, file nya itu harus kalian ekstrak, kita ekstrak seperti biasa, kemudian kita buka mi flash unlock nya, untuk tampilannya seperti ini, nah disini harus terkoneksi jaringan internet, mau pakai wifi ataupun hotspot boleh ya. nah kemudian disini kalian login akun mi, yang ada di hp xiaomi ataupun redmi, yang ingin di unlock bot loader. jadi akun nya itu sama. nah kalau misalkan sudah berhasil login, nanti tampilannya seperti ini, dan sekarang kalian siapkan hp xiaomi, yang sudah dimasukkan ke mode fastboot tadi. nah ini sekarang kita colokin aja kabel usb nya, nah kabel usb itu harus sudah terkoneksi sama komputer ya. kita colokin aja seperti biasa, nanti di mi flash unlock nya bakalan terdeteksi. nah kita klik aja, atau kita pilih unlock, dan kita tunggu selama 5 detik. kemudian kita klik aja unlock anyway, kemudian kita tunggu lagi 5 detik, dan selanjutnya kita klik lagi unlock anyway. nah kita tunggu proses sampai selesai. nah di proses ini itu ada kemungkinan gagal ya, maksudnya gagal itu karena driver nya tidak terpasang. terus gagal karena memang harus nunggu. nah tips dari bang ojan, kalau misalkan kalian tidak mau nunggu 3 hari, 7 hari, atau mungkin 2 minggu. nah sebelum kalian melakukan unlock bootloader, kalian reset dulu hp nya di format data. nah kalau misalkan sudah di format data, sudah di reset semuanya, nah kalian ulangi dari awal. biasanya dengan cara itu kalian tidak perlu yang namanya nunggu 3 hari, 7 hari, bahkan 1 bulan. tapi ya tips yang barusan gue sebutkan dengan cara format data, itu tidak benar-benar menjamin 100% bakalan berhasil ya. ada juga yang gagal, ada juga yang berhasil. nah disini hp nya sudah di reset, semuanya hilang, dan bagaimana cara ceknya kalau misalkan hp ini sudah berhasil di unlock bootloader. nah caranya kita ke menu dulu, kemudian kita buka aplikasi setelan, kemudian kita pilih tentang telepon, dan kita tonjokin aja versi MIUI sebanyak 7 kali, sampai muncul opsi pengembang, atau disitu ada tulisannya anda sudah menjadi developer. nah kemudian kita tekan kembali, kemudian kita cari setelan tambahan. oke kita klik, kemudian kita gulir ke bawah dan kita pilih opsi pengembang. nah di bagian status MI Unlock nya, jika kita tekan, nah disitu bakalan ada gambar kunci terbuka, yang artinya sudah sukses bro. terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!